Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM kembali mengadakan pelatihan meraci kopi gratis bagi masyarakat luas pada 27 Agustus 2021 lalu. Namun, kali ini kelas meraci kopi diadakan secara virtual atau secara daring. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan dan mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pelatihan meraci kopi ini dipilih karena minuman kopi saat ini sedang naik daun dan digemari oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Dengan menggunakan perangkat komputer dan kamera, pelatihan yang diadakan secara daring ini pun menarik minat belasan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi seorang barista. Pasalnya sejak pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM berlevel, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini terbuka, kami membuka pendaftarannya pada waktu itu sosialisasi dengan media online dan juga jejaring. Kami sosialisasi secara offline juga, pendaftarnya cukup banyak, ada 13 ribu lebih. Kemudian kami seleksi sehingga masyarakat yang terpilih ini benar-benar kita upayakan dari berbagai latar belakang yang bisa bergabung di sini gitu ya. Meskipun kapasitasnya terbatas, tapi kami berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi kriteria yang kami sudah tetapkan itu. Dan peserta yang kami latih beragam, ada yang pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, kemudian warga balai pemasyarakatan, ada penyandang disabilitas, dan juga orang tua single parent dengan beban keluarga yang cukup banyak, dan juga masyarakat penyandang masalah sosial lainnya gitu. Jadi kami mencoba memberikan kesempatan kepada mereka di masa pandemi COVID ini agar mereka bisa memiliki harapan baru, membuka usaha baru khususnya bidang kopi. Dalam kelas ini, para peserta tidak hanya diajarkan menyeduh kopi menggunakan mesin, namun juga diajarkan proses menyeduh kopi secara manual atau tanpa menggunakan bantuan mesin. Hal ini bertujuan agar para peserta tidak selalu bergantung dengan mesin kopi, dan ahli membuat berbagai kopi seduh seperti kopi hitam Arabica, Robusta, kopi susu, atau kopi latte. Ternyata para peserta begitu antusias ya, kita interaktif gitu dari kita menjelaskan, kemudian dari peserta banyak yang bertanya, dan saya rasa kebanyakan dari peserta ini keinginan tahuan mereka di dunia kopi itu sangat besar ya, jadi mereka sangat antusias sekali gitu. Jadi selain kita menyampaikan materi juga, kita ada sesi tanya jawab, jadi setelah kita menyampaikan materi, kita kasih sempatan buat teman-teman apa yang mau ditanyakan gitu. Setelah mengikuti kelas meraci kopi, para peserta akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan di kedai kopi, ataupun menjadi seorang wira usaha. Selain itu, tiga peserta terbaik dari tiga batch yang berbeda, yang memiliki potensi menjadi barista, akan diberikan kesempatan untuk magang di kedai kopi inspirasi milik Yim, dan akan mendapatkan bantuan modal kerja, berupa gerobak kopi lengkap dengan peralatan meraci kopi. Andrew Pakpahan, Serolino Lambah, The ITV Terima kasih telah menonton!